Halo Sobat Kreasiku Channel Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi seputar lowongan pekerjaan di pertambangan yang terbaru Yang saat ini sedang membutuhkan karyawan baru Langsung saja yang pertama yaitu PT. Putra Perkasa Abadi Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan kontraktor yang didirikan pada tahun 2002 dengan spesialisasinya di bidang persewaan alat berat dan jasa pertambangan Selama tahun-tahun pertama PT. Putra Perkasa Abadi ini dengan cepat mempelajari dan mengasimilasi budaya perusahaan dari pelanggan dan mitra kelas dunia kami Dan terus berusaha untuk mencapai yang terbaik Semua pelanggan PPA adalah perusahaan pertambangan yang beroperasi secara efisien Selama kondisi harga batubara rendah dalam beberapa tahun sebelumnya Putra Perkasa Abadi ini menerapkan organisasi yang sering ramping dan praktis untuk penambangan batubara Yang sangat produktif yang berarti biaya overhand yang lebih rendah Dan saat ini PT. Putra Perkasa Abadi sedang membuka lewangan pekerjaan untuk menjadi posisi dan bagian sebagai berikut ini Dan untuk persaratannya sendiri terdiri dari sebagai berikut ini Ketentuan umum Lulusan baru Sarjana S1 atau D4 IPK lebih dari 3 Memiliki kesehatan yang baik Maksimal umur 26 tahun Siap bekerja di daerah terpencil Dan mendaptar sebelum tanggal 17 Februari tahun 2023 Namun sebelum lanjut Bagi teman-teman semuanya yang belum memiliki CP ATS seperti ini Kalian bisa memesan langsung PIA email yang sudah tertera di deskripsi video ini Kami membuat CP ATS atau kreatif dengan harga yang terjangkau bagi para subscriber Langsung saja segera inbox ke email kami Jika kalian berminat Langsung saja klik ke halaman link resminya Ada di deskripsi video ini Sebagai contoh yaitu berikut ini Di sini kalian tinggal mengisi semua data diri Dan juga posisi yang akan kalian lamar Sampai dengan selesai Lengkap dan benar Dan selanjutnya Terdapat juga lowongan untuk lulusan SMA Atau SMK sederaja Yaitu dengan posisi sebagai berikut Kualifikasinya yaitu Pendidikan SLTA sederaja Memiliki pengalaman 2-3 tahun Di perusahaan kontraktor pertambangan Memiliki sertifikat BMC mekanik Memiliki kompetensi eksapator Dozer Dan unit support Sudah vaksin dosis lengkap Dan bersedia ditempatkan di remote area Dan seluruh job sheet PPA Dan selanjutnya Terdapat juga lowongan Untuk lulusan SMA Atau SMK sederaja Yaitu dengan posisi sebagai berikut Operator Cranetro Powerclip 5T Telehander Dan powerclip 10T Untuk kualifikasinya sendiri Terdiri dari Minimal pendidikan SLTA sederajat Usia maksimal 35 tahun Pengalaman kerja yang sesuai 2 tahun Tinggi badan minimal 160 cm Memiliki kartu AK1 Memiliki sertifikat CEO angkat angkut Memiliki SIM B1 atau B2 umum Sudah mengikuti vaksinasi dosis lengkap Dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah job sheet PPA Nah itulah beberapa lowongan yang dapat kami bagikan Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!